Hai hai dan hai Hari ini kita akan membahas sesuatu yang akan membantu temen temen untuk bisa menjaga semangat Motivasi juga Ya bener, motivasi dengan semangat beda ga sih? Sama Beda lah Kalau motivasi itu adalah motivation Kalau semangat itu adalah spirit Intinya gitu ya Ga jelas banget ya Nah tapi kita hari ini ngebahas apa nih sebenernya? Hari ini ngebahas gimana caranya biar ga cepet males Atau tetep semangat buat belajar tetep termotivasi Buat belajar apalagi buat kalian yang sekarang lagi di rumah aja ya Ya Di rumah aja udah bikin bosen Apalagi belajar sama harus di rumah terus gitu Sendiri? Pasti bakal bener 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 Apa ya Kayak ngerasa gue Belajar tambah bedas gitu kan Aku banyangin dari belajar kata dari temen temen Saya gimana? Apaan lo sepertinya? Ga enak belajar itu malah yang ada tugas online bukan belajar online Oh jadi tugasnya banyak gitu Banyak Terus maksudnya Kita ga dimimpi secara langsung sama bosannya atau buunya Jadi kita bener bener harus Apa itu untuk belajar di rumah Kalau bener bener punya staff regulation yang bagus Apa sih staff regulation? Jadi kita itu harus mempunyai semangat Dalam mengatur diri kita agar kita bisa belajar Walaupun tidak ada yang mengawasi Terus walaupun Apa ya dalam keadaan yang sangat malas Jadi itu adalah staff regulation Bagaimana kita bisa mengatur diri kita Agar kita bisa belajar walaupun Tanpa ada guru Tanpa ada kelas Tanpa ada teman Tapi kita bisa belajar Bajar sendiri ya Jadi itu bisa dinamakan apa? Safe regulation Safe motivation Biasanya kalau orang yang udah punya self motivation Oh aku tau Autonomous learner Jadi kita bakal bahas bagaimana sih Biar teman-teman bisa Jadi orang yang Autonomous Nah kita punya secara umum Ada berapa tipsnya Ada sebentar 5 tips Buat kalian Yang akan kita bagi Kepada kalian agar kalian belajarnya Tampak uhu banget Meskipun di rumah selama Peminggu-minggu berdua bulan Iya tetap bisa Jadi penasaran kan? Yuk check it out Yang pertama Yang pertama Yang pertama itu Kita Setting goal Setting goal Setting goal dulu Jadi strategi yang pertama yang bisa dibenarkan adalah setting goal Gimana? Jadi setting goal ini kita merumuskan tujuan dulu Bisa per hari atau tidak Tujuan akhirnya apa Sama tujuan per hari itu apa Oke Kenapa belajar butuh tujuan? Karena kalau gak ada tujuan Isinya kita kayak kemana-mana Kita di dalam profusnya Dan kita bingung mau belajar apa Karena dari saking banyaknya pelajaran Mungkin dari saking banyaknya tugas Serta jadi bingung Mana dulu yang harus di tersetepan Mana dulu yang harus di inginkan Dan berarti dengan setting goal itu Kita bisa tahu skala proses kita apa Kita mengerti apa Yang kemana buruan Kemudian yang kemana dua Yang kemana tiga Dan terakhir Kalau kamu sendiri punya pengalaman gak Setting goalnya gimana? Ya aku kemarin kan sempat ngerjain tesis kan Dan tes itu Ini banget Bener-bener muras Tenaga banget Tenaga pikiran dan segala macam Dan Kalau kita gak pinter ngatur waktu Itu kita bisa ternyata dong Dan akhirnya aku buat kan Semacam timeline gitu kan Jadi hari ini aku harus nontonin apa aja Aku datang bener-bener catat di sticky note Dan aku selalu bawa stick note itu Kalau gak stick note Minimal di hp Di whatsapp gitu Jadi yang memang ada gurus itu Hanya sekedar Mencatat Apa sih goal aku hari ini Nah jadi setiap buang itu selesai Aku tentang Tentang makna itu Dan kamu juga Ngesetai tujuan akhir kamu Misalkan Kamu pengen lulus Desember kemarin ya Iya bener Pokoknya gak mau Gak mau lulus 2 Desember ya Iya Akhirnya kita Kita jadi tersetting gitu Oh berarti aku harus lulus Desember nih Berarti aku harus begini Iya Hari ini kita harus Apa ini? Kita harus belajar Hari berapa jam Jadi kita bener-bener takut Karena kita punya setting code Aku sebenernya punya ini loh Punya semacam Analogi gitu Gimana? Jadi bayangkan kalau kita Hari ini Ya bukan malam nih Iya Terus besok kita Ujian Iya Pasti kita belajar Belajar mati-matian malam harinya Karena besok Jam 8 Kita mengujian Pasti kita belajar mati-matian Sampai malam Nah Ternyata kita keselihatan Anggaplah jam 7 Ya kan Pasti kita akan langsung bangun Mandi Walaupun tanpa sahabat Kita langsung berangkat Dengan segera Kenapa? Karena kita tahu Ada tujuan hari itu Karena Kita mau ujian Tapi bandingnya Kalau hari minggu Pasti Walaupun bangun nih Hari ini Kita gak akan apa-apa-apa Ngapain Nah Ngomong-ngomong Aku juga punya cerita nih Bagaimana? Jadi waktu itu Aku lagi Ini hubungannya sama basic law ya Ya Jadi aku lagi persiapan novel nih Aku nyak InflowVlog Aku Pokoknya yang fokusnya itu Setelah sudah S1 Dan di fokusnya itu 3 bulan Dari Februari Maret Gitu kan ya Nah Aku tuh pengen Bisa pes Maret Ya Terus? Nah Gak marah sih segeri Karena ketinggalan Jadi gak marah Nah akhirnya aku punya waktu 3 bulan Buat Belajar sungguh-sungguh Nah Aku tuh belajarnya tuh Ehm Kayak misalkan sehari Seharinya itu Aku nyelesaikan Dua Exercise Gitu Jadi kan di Toffol itu Ada Yang structure nya itu ada 50 sekitar 60 skill gitu Jadi Di Di bulan pertama itu Aku Ngedalamin structure nya Iya Dan Apa itu namanya Gimana Biar aku selesai Ngerti Tentang structure Semuanya 60 skill Dalam aku sebulan Nah Itu caranya Perharinya tuh Aku Kan sebulan ada 30 hari nih Jadi perharinya tuh Aku Nyelesain Ape pahamin Dua eksistensi itu Dua skill itu gitu Jadi kalo misalkan sebulan Berarti tuh Semuanya aku kuasain gitu Nah baru Dua standard nya Listening Dan training Sebagainya gitu Bener Jadi dengan punya tujuan Seperti itu Dengan punya goal gitu Kita bisa bercommitment Yang pertama Yang kedua Semua hal yang mendukung Kesuifisan goal itu Atau semua hal yang mendukung kita Untuk sampai ke tujuan Itu akan terlihat gitu Contoh nih Misalkan Ambil diri yang begini Kalo kita itu Gak biasa Laundry Nyusi baju Pasti kita gak hafal Dimana Letak Toko Laundry Toko Laundry Toko Laundry ga sih Tempat Laundry ya Pasal toko sih Tempat Laundry kita Pasti kita gak kenal gitu Cuman kalo kita Orang yang suka Laundry nih Pengen Laundry Pasti kita kenal Oh ini Laundry disini Oh ini Laundry disini Kenapa? Karena dalam pikiran kita Kita tuh punya tujuan Kita mau Laundry Nah sama kayak gitu Kalo kita punya tujuan Maka pikiran kita akan notice Hal-hal Hal-hal yang mendukung kita Untuk sampai ke tujuan Jadi Kesimpulannya apa? Kalo kalian gak di notice Sama orang yang kalian suka Berarti kalian punya tujuan Wow Tentu Sangit ya Oke lanjut lagi ya Lanjut ya Yang kedua apa? Kamu tau gak? Oke Yang kedua nih Oke Kan gini Yang kedua itu Kadang kita itu Merasa Bosen Bosen kan ya Belajar gitu-gitu aja Kadang kita kaya Udah orang lain lagi Hari ini orang lain lagi Bosen gitu Kita gak bisa Menghindari itu Dan tidak ada manusia Satupun di dunia ini Ya Yang tidak bosen Meskipun kita ngerjain Misalkan hal-hal yang kita suka Cuma kalo tiap hari Terus-terusan Cuma Jangan nilam Oh Ngomongin aja Baik-baik Tipsnya dong jadi ada ga tipsnya untuk nilai rasa bosen gimana? kalo aku pribadi nih, kita buat variasi, kita buat variasi contoh gini, aku tuh kalo bosen, misalkan bosen tentang belajar tentang art ya aku coba untuk nonton yang komedi-komedi dulu kan kadang belajar tuh bikin, kita harus berpikir keras ya aku nonton yang dingin dan bikin tertawa gitu jadi aku bilang begini, yaudah belajar dulu aja nih temennya nanti bonusnya kalian bakalan dapet yang seneng-seneng oh gitu jadi aku alihkan rasa bosen itu dengan cara diobati ya dengan aku yang inginkan jadi ada rewardnya kamu gimana? kalo aku sendiri, aku konteksnya ke topel lagi ya jadi waktu itu pas aku belajar topel kan tuh kayak terus aja gitu ngisi-ngisi-ngisi tapi kan agak lumayan bonusnya juga nah akhirnya aku download game, game vocabulary itu jadi akhirnya kalo misalkan aku istirahat, istirahatnya itu oh iya iya, apa-apa jadi ga apa, aku tetap punya kata-kata baru terus yang kedua, aku menentuin musik dalam bahasa Inggris begitu aku ga belajar, tapi aku dapet misalkan yang ketiga, aku biasanya nonton film Garsha Inggris selama 3 jaman gitu lah istirahatnya jadi dalam satu aku punya topel-topel tuh 10 jam cuma 3 jam itu aku alokasiin buat nonton gitu jadi walaupun kamu sebenarnya disana Satyashya kamu menghindari rasa bosan kamu? tapi tetep ada belajarnya gitu dan disana tuh dapet banyak kosa-kata yang bisa ngikutin topel itu itu keren sih yang berfokusin, jadi kayak kamu pengen listening topel nih ya kan bosan belajar materi listeningnya yaudah nonton TV Alina, nonton movie bahasa Inggris aja gitu bener dulu aku nonton film seri The Flash oh The Flash yang pari dong enak banget ya, jadi kayak belajar tapi ga kerasa belajar dong iya cuma mungkin temen-temen juga bisa pasti ada lah game-game lain ya iya pasti kalian bisa variasikan sendiri gitu yang terpenting sebenarnya bosan itu muncul karena kita selalu melakukan hal yang menonton ya kan menonton jadi kita coba ubah bentuknya gitu atau ga ubah caranya gitu hmm bener-bener atau kesejidat bener ibarat sebuah kalimat akan sangat mudah dibaca kalo ada spasi selama-selama dibelajar belajar kan udah diterima mudah masuk ke pikiran kita kalo kita ngasih aja jeda tapi kalo hubungan itu jeda aja kan di penilai berdosa oke lagi iya oke apa lagi kamu punya strategi lain ga? jadi yang kedua adalah kalo bosen ya kalo bosen kita variasikan aja yang ketiga itu kayak bersiap-siap bersiap-siap bersiap maksudnya tuh kayak kita lebih siap lagi untuk belajar untuk menghindari semacam kayak gangguan oh jadi kan belajar ada gangguan dong banyak banget contohnya apa contohnya? contohnya kalo misalnya belajar di rumah nih biasanya orang tua tiba-tiba eh yang tajam kan dong hahaha atau ga adik tiba-tiba nangis gitu gitu ya ga? itu raga loh apa namanya tuh kayak emm yang cerita gak aku nih mas-mas coba ya aku lagi belajar online ibu aku marah-marah nah tadi kamu mau cerita nih ya ada temen-temen yang susah gimana? jadi gini kan lagi online aku iya kami sana akan nanya ma aku mau belajar online so? gitu kan so? gitu kan so? gitu kan so? gitu kan namanya mau kiri hati kiri hati terus kiri hati terus kiri depan desktop terus belajarnya gitu kan ya diteriakin dari nomornya hahaha kiri mana gimana? woi kan aja mau belajar kiri depan hati terus mana belum mandi mandi dulu katanya sedang dia lagi telekonferensi apa namanya sih kayak belajar di zoom gitu loh iya sama temen-temennya sama gurunya sama gurunya dan ibunya teriak kiri dia mandi gua mandi-mandi gua lagi pagi mandi dulu sama main hape terus katanya atau engga bisa ada adiknya yang ngajakin main atau engga adiknya yang mengisangi suama sekecil kita panggil PC terus lagi itu kan kalo gangguan dari orang orang ya cuma kadang ada hal-hal yang ngeganggu itu kayak berisik kayak misalkan apa itu namanya kalo waktu itu pas kita banyak berisik itu apa? orang yang banyak bukan bukan yang kayak bangun-bangunan kan bangunan-bangunan periwinder iya terus kenapa? iya maksudnya kita harus menghindari itu kita harus siap-siap gitu oh atau ada tetangga yang suka berisik misalkan jadi kita gimana sih caranya biar siap-siap menghadapi itu oh i see paham jadi kita itu harus bersiap segala kemungkinan instruction atau gangguan yang mungkin dihadapi ketika kita mau belajar benar-benar nah setelah kamu bisa gangguannya apa nih? apa ya? tuh tuh biasanya ada yang di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah pas lagi ini kan lagi extensive listening untuk nikah jadi kan suka banget dengerin podcast 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 yang dibahas lalu belajar kan ada yang di sekolah gitu lulu lulu itu kayak konsentrasi buah terus juga kesehatan iya akhirnya bagaimana mau gak mau ya harus di off nah juga sama tuh hape tuh gangguan besar banget kayaknya buat semua kita aja tapi buat kalian juga mungkin suka kadang misalkan nih kalau hape di depan yang aku belajar ah gitu pas mau belajar eh kayaknya aku buka IG dulu deh belum berit aja gitu tapi pas udah buka tuh mungkin seber jam-jam stalking apa nih apa nih misalnya kayak gitu buka satu story tiba-tiba kemana-mana iya tapi tiap 5 jam 4 jam itu kayak kita lupa belajar gitu jadi memang kembali lagi ke temen kita kalau aku pribadi sih kemarin karena memang hp aku tuh gak bisa diem banyak alternasi gitu kan jadi yaudah aku matiin dulu apa namanya paket datanya hebat juga kan terus aku agak jauhin kalau panggilan tuh udah belajarin atau enggak kalau aku misalkan oke sekarang aku mau belajar 2 jam nih pokoknya aku gak boleh main hp selama 2 jam ini karena namanya tak dulu jadi aku belajar langsung kasih alarm tuh kalau misalkan 2 jam selesai oh udah belajar udah belajar nih berarti aku bisa main hp gitu iya bener-bener jadi kita juga sangat beratasi gitu jangan oh aku mau belajar sejam nih gitu kan berarti semua destruction selama sejam itu itu tolong hilangkan gitu kan jadi intinya tips yang penting ini adalah persiapan kalian ya iya persiapan buat apa? buat kita agar tidak apa ya terganggu semua destruction tadi atau meminimalisir ya bahkan semua destruction yang mungkin contoh-contoh lagi kalau ini sih sebenernya lapar gitu kan oh iya itu juga bisa naruh loh iya lapar kemudian arus jadi makanya kadang ada orang-orang tertentu yang mereka mau mau belajar mereka udah sediain ini sendiri makanan tercerita gak sih? atau enggak makan dulu baru bagian ke teman iya jangan stay hungry jangan tetep jangan bilang gak ada lapar loh pokoknya tapi juga jangan taruh pekihan berarti tetep tidur ya juga sih itu aku tuh nah terus ada lagi gak? strategi berikutnya ya nah kalau teman-teman udah bisa meminimalisir aku juga punya strategi berikutnya apa lu? aku sebut dengan bukan aku sebut dengan namanya adalah environmental control strategi environment itu kan lingkungan ya dan karena kan lingkungan itu berpengaruh gitu bagaimanapun kita menghindar tentu aja akan ada pengaruh dari lingkungan kita dalam kita belajar jangan sampai kita udah tahu misalkan kalau misalkan di ruangan di dekat dapur untuk fisik misalkan ya kita malah belajar disana kita malah belajar disana gitu aku udah tahu misalkan di area mana itu tempat-tempat fisiknya kita malah disana iya bener tapi emang sebenarnya ada orang yang suka banget belajar di tempat rame ada yang kayak gitu jadi kalau di tempat rame kayak wawannya kayak santai aja soalnya kalau ada di dalam kamar biasanya belajar di situ ada yang kayak gitu cuma ya enakin aja kalian tipe orang yang belajar di tempat rame atau di tempat sepi atau di dalam kamar karena memang orang beda-beda gak bisa kalian kayaknya lebih baik di kamar kayak gak bisa gitu kalau aku pribadi ini tipe orang yang kalau belajar di kamar itu bisa fokus banget dan bisa menyelesaikan banyak hal kalau kamu gila kalau aku sebenarnya lebih suka di gak pasti di kamar cuma yang penting dingin oh gitu ya jadi dingin terus musik gitu makanya itu kan masukin juga environmental dong makanya kamu harus memastikan dulu apakah ruangannya atau tempat itu cocok buat kamu dalam segi suhu pencahayaan dan kondisi ruangannya atau kalau misalkan sebenarnya aku lebih suka kayak di hape gitu iya 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 jadi abis itu sambil main gitu cuman aku serasa lagi keuntungan yaudah gitu gimana senyaman punya kita aja gitu gimana jadi nyaman gitu termasuk posisi kalian duduk gitu kan ya itu bikin enak aja apakah kamu suka gede apa rebahan yang terakhir termasuk bagaimana dukungan nantinya atau kadang kalau kita bisa switch gitu jadi contoh tempat enakin aja sedikit terpenting kalian tahu posisi ternyaman kalian dan tempat ternyaman kalian gitu itu sih ada lagi gak yang terakhir buat teman-teman yang terakhir tuh apa ya emosi 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 dalam akhir kayak gini misalkan kan sebagai manusia kita gak akan terhindar dari kayak seneng sedih kira atau gak stress ya tahu kan kalau tugas udah banyak-banyaknya kita kayak bingung mengapain udah tertekan banget yaudah yaudahlah capeknya ngurus apakah misalkan lagi belajar lagi banyak tiba-tiba ditutusin double-double nah itu kan benar-benar ke emosi kita nah jadi gimana sehariannya kita melakukan emosi kita tetap semangat belajar aku sih punya satu tips gimana agar kita kalau motivasi dalam hal hubungannya dengan emosi kita tetap contoh gini kita itu usahakan jangan deadliner kenapa karena kalau waktu udah ngepet tugas masih menumpuk biasanya beban pikiran kita bertanggungan dan itu yang menyebutkan stress sebenarnya bertumpuk jadi emosi kita gak stabil labil dan kamu tahu lah gimana kerja ini gak bakal fokus adanya marah-marah sembarangan asal-selesai itu benar-benar bagus dan itu salah satu tips yang harus benar-benar dipegang jangan deadliner karena memang efeknya menurut aku sih bisa membuat kita tertekan dan terus trade dengan tugas yang seluruh dan akhirnya malah tidak atau misalkan tugas yang benar-benar susah berat untuk kalian jangan sampai dianggap beban jangan sampai aduh apa sih ini pokoknya dianggap main-main aja lah enjoy aja gitu jadi memang harus di mindset kayak kemarin kita kan stress banget tesis ya jadi kita udah ketawain aja iya ketawain aja iya pernah kayak gini kok revisi terus ya terus terus kadang kita suka bercanda kayak gini apa sih orang yang punya teori aja mereka kalau revisi teori nya iya gak apalagi kita iya gak santai aja santai aja terus penting juga kadang ngumpul sama temen kayak temen-temen kadang punya cerita juga maksudnya kayak dalam tanah penting kayak cekanan ngentang juga dengan tugas itu ketika bercerita itu malah yang belum tawa ya mungkin kan kayak temen-temen kalian cerita gimana sih kalian sarang temen-temen gimana kalau kemarin kayak udah merasa paling stress dunia kayak aduh gimana nih kayak udah jalan banget nah pas tiba-tiba kita ketemen-temen ngobrol aduh susah lagi dan akhirnya kesusahan itu malah kita ketawa bareng-bareng ngomong gitu coba ngomongin ini aku disuruh ukurasiin ini karena ini orang bagus lah menurut aku ini udah paling bagus bener bener nah itu sih jadi emosi itu bagaimanapun bener-bener mempengaruhi kita adalah jadi tetap jaga emosi tetap emosi banyak positif jangan jangan jalan terus ini sih ada orang yang bilang aku aku katanya kalau lagi deadline itu biasanya lokal semangat atau the power of pay pay ada tipsnya sebenernya apa kembali lagi ke awal setting goal tadi dengan kalian membuat goal 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 ya kan hari ini goalnya apa goal besar terus ke goal goal kecil kita pecah ke goal goal kecil maka kalian akan seolah-olah memiliki banyak detain jadi datang hari ini datang hari ini akhirnya the power of kepepet kalian itu bakal keluar di setiap goal setting kalian itu gitu tapi kalau misalkan kita punya goal besar terus kita pecah kecil itu biasanya kan tugas itu kayak kecil jadi setiap bangejain thelemah langsung berpisa semuanya berpisa sulit nah jadi kesimpulan ini buat ча kelima itu jaga emo ya bener karena itu bener-bener bakal berpengaruh ke bagaimana kalian belajar kalian apa. apa lagi? mungkin instrument Kamu punya seram-seramnya udah buat teman-teman sih? Gak ada sih Gak ada? Oke berarti cukup sekian dari kita Jadi belajar biar gak bodoh I think that's helpful today Thank you so much I'm not clear to IC Make a process Make a progress Jangan lupa like, comment, and share ke semua orang teman kalian biar mereka tahu caranya belajar yang bikin enjoy Nah, sekarang gini Lupa ya aku nanya Apa? Mana satu strategi yang pernah kalian pakai buat belajar? Comment di bawah ya Kalau misalkan kalian juga punya kering lain yang ber-request Kalian bisa share juga di bawah komentar Siap Kita tunggu ya See you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa